Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya Pemimpin selalu menularkan nilai-nilai kebaikan Pemimpin sejati Jadi pemimpin dengan manajer itu berbeda Kalau pemimpin itu memiliki jiwa Jiwa yang selalu menularkan kebaikan Bukan hanya sebagai atasan yang nyuruh-nyuruh Itu bukan kualitas seorang pemimpin yang baik Seorang pemimpin itu orang yang dipercaya Menjadi teladan Bukan dia orang yang ditakuti Jadi orang dimana semua orang itu bisa bergantung Padahanya itu pemimpin sejati Kita akan baca hebatnya dokter kami Ia adalah dokter Rana Seorang dokter muda yang sederhana dan terampil Ayahnya adalah mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia Dokter Rana baru kembali ke desa dua tahun yang lalu Setelah 10 tahun lebih merantau ke ibu kota Ia memperoleh biasiswa fakultas kedokteran Dan setelah lulus ia praktik di rumah sakit umum kabupaten Semenjak ia pulang dan praktik di balai kesehatan desa Aku sering mendengar perbincangan warga yang heran Atas kepulangan dokter Rana untuk kembali ke desa Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Kepada ayahku dokter Rana bercerita Bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul Karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, dan membuang hajat Lalu airnya dikonsumsi Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan yang sehat Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya digunakan untuk membeli makanan instan Nah ini Selama praktik di kota dokter Rana terbayang terus kondisi desanya Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter Dapat bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri Jadi Pak Adri saya ini pulang untuk memenuhi niat saya Ketika menerima biasiswa yaitu mensejahterakan warga desa Tempat saya lahir dan dibesarkan ujar dokter Rana kepada ayahku Sejak pulang dokter Rana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan Memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi Baginya generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi Meningkatnya kesedaran hidup sehat masyarakat desa Sebagai anak kepala desa dokter Rana sering mendengar berita Almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat karena tidak mampu bayar Tak ingin hal ini terjadi maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasa dengan sampah Ya sampah, sampah kering jenis apa saja yang dapat didahul ulang Botol plastik, botol kaca, koran bekas bahkan kemasan bekas Diterima oleh dokter Rana Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah Sungguh kreatif, cerdas Cara pak dokter, bu dokter ya Cara bu dokter Rana ini laki-laki apa perempuan ini Pak dokter mendidik warga Mungkin laki-laki ya Oh laki-laki Ya Cerdas cara pak dokter mendidik warga Seperti mendiang ayahnya Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa Ia menjadi telatan melalui dedikasi, tanggung jawab dan kerendah hatianya Dalam menolong warga Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti dokter Rana Akan bukejar cita-citaku menjadi guru Dan aku akan kembali membangun kampung halaman Ya kamarnya ini laki-laki ya Oke Nah inilah seorang pemimpin yang sejati Seorang pemimpin sejati bukan kepala dengannya itu sendiri saja Bukan Tetapi orang yang mampu menginspirasi warga Ya Menggerakkan warga Itu pemimpin sejati Seorang dokter, guru, kepala sekolah atau pemimpin lainnya Memiliki tempat yang berbeda saat bekerja Namun Kepemimpinan mereka sangat penting bagi orang-orang sekitarnya Menurutmu apa yang terjadi? Apabila para pemimpin tersebut tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik Apabila pemimpin tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik Maka Pemimpin tersebut tidak akan mendapat kepercayaan dari rakyat Pemimpin Tersebut Tidak akan Mendapat Kepercayaan dari rakyat yang dipimpin Kepercayaan Dari Rakyat Yang dipimpin Sekali lagi pemimpin itu beda dengan manajer Manajer karena diangkat Orang takut karena jabatannya Orang takut karena pangkatnya Tapi pemimpin di sini Yang dimaksud adalah Orang yang memberi pengaruh Bagaimana bisa memberi pengaruh apabila tidak punya nilai-nilai kepemimpinan Yaitu nilai-nilai yang baik Yang bisa menggerakkan orang untuk melakukan hal-hal yang baik Pemimpin tersebut tidak akan mendapat kepercayaan dari rakyat yang dipimpinnya Dan Nilai-nilai itu juga termasuk kemampuan berkomunikasi Pemimpin misalnya dapat kepercayaan pun Kalau dia tidak memiliki nilai-nilai kepemimpinan yang baik Dia akan kesulitan untuk menjalankan programnya Jadi harus memang orangnya baik Dan ada keterampilan-keterampilan Keterampilan untuk berkomunikasi Keterampilan untuk Memilih kata-kata yang baik yang menginspirasi Nah itu Nomor dua Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab Yang pertama jelas kepada Tuhan Ya kepada Tuhan Tuhan Yang Maha Esa Kemudian Kepada rakyat yang dipimpinnya Kepada Rakyat yang dipimpinnya Dipimpinnya Kepada siapa saja pemimpin tersebut bertanggung jawab Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpinnya Rakyat yang dipimpinnya Ya Di sini dan ya Dia harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa Dan kepada rakyat yang dipimpinnya Apa yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin Yang perlu disyukuri oleh seorang pemimpin adalah Dia memiliki kemampuan ya Dia Yang perlu disyukuri adalah Anugerah berupa Apa ya Kemampuan untuk memimpin Dan sifat-sifat kepemimpinan yang dimiliki Pemimpin Perlu mensyukuri Mensyukuri Ya nilai-nilai kepemimpinan yang dimiliki Sikap-sikap ya Karakter kepemimpinan yang dimiliki Mensyukuri sifat-sifat Kepemimpinan Yang Dimiliki Yang tidak akan terlepas dari guru ya yang mengajari atau inspiratornya Ya yang dimiliki terus kemudian rasa percaya diri Dan kemampuan komunikasi Ya kemampuan komunikasi Yang dimilikinya ya pemimpin perlu mensyukuri sifat-sifat kemimpinan yang dimiliki Rasa percaya diri yang dimiliki dan kemampuan komunikasi ya itu adalah Sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin Ya Pekerjaan dokterana adalah pengabdian bagi kemanusiaan Banyak orang merasa senang dengan adanya dokterana Kita pun seharusnya menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari Misalnya dengan memberi pertolongan semampu kita Ya Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kemampuan Dua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Wah ini juga memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat Ini adalah kualitas yang harus dimiliki pemimpin juga Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban Wah ini juga karakter yang harus dimiliki pemimpin Ya Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos liro Wah ini cocok ya kemanusiaan yang adil dan beradab-beradab Ini tenggang rasa tepos liro Ya Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain Tidak adikang, adikung, adikuno Orang Jawa bilang gitu Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan Berani membela kebenaran dan keadilan dan mengembangkan sikap saling menghormati Dan bekerja sama dengan bangsa lain Ini ada dalam butir-butir Pancasila Ya sila kedua Ya kemanusiaan yang adil dan beradab Berikan contoh penerapan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari Satu Misalnya mengunjungi teman yang sakit Memberi santunan pada anak yatim Santunan pada anak yatim Misalnya membantu korban bencana alam Korban bencana alam Bersikap adil Dan lain-lain masih banyak lagi ya Dua Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di lingkungan sekitarmu Ya di lingkungan sekitar Pak Ali ya Yang Pak Ali contohkan ya Ini contohnya atau apa ya Apa pendapatmu mengenai pelaksanaan Ya pelaksanaan Ini nilai-nilai kemanusiaan Pelaksanaan nilai-nilai kemanusiaan di kampung Di tempatku Baik Ya Banyak program-program Misalnya Saat Ada Warga yang sakit Warga yang sakit Warga akan Banyak warga akan menjenguknya Akan Menjenguknya Kecuali saat pandemi covid ya Kecuali Saat Pandemi covid ini Ya Karena itu adalah penyakit yang sangat menular Ya warga tidak menjenguknya Tapi Warga tetap membantunya dengan Memberi makanan Ya Mengurus Apa Menghubungi Apa Menghubungi puskesmas terdekat Nah itu yang dibantu Jadi Jadi Itu yang Apa ya Dirasakan Saat ada yang Warga yang pindahan Ada Warga Yang pindah Ya Maka Warga yang lain Memberi Kayak bingkisan Memberi Bingkisan Ya Untuk Salam perpisahan Nah itu banyak Terjadi di kampung Ya Salah satu penerapan nilai kemanusiaan Adalah bekerjasama dengan negara lain Bagaimana bentuk kerjasama Negara kita dengan negara-negara ASEAN Dalam bidang politik Sekarang Cara informasi mengenai peristiwa-peristiwa berikut Carilah dari buku-buku referensi Diperbustakan sekolamu Dari informasi yang kamu kumpulkan Buatlah laporan mengenai peran Indonesia Dalam bidang politik di ASEAN Ya KTT ASEAN di Bali Keterangan Nah ini Pak Ali sempat Bikin catatan Ya KTT ASEAN di Bali 23 sampai 24 Februari 1976 Ini saya kasih nomor satu gitu ya Ini catatan-catatan yang berhasil dikumpulkan Sisi ini peran Indonesia ini sebagai tempat diadakannya KTT Sebagai Jelas di Bali ya tempat Dilaksanakan KTT Dilaksanakannya KTT Kemudian Keterangannya ya Peran Indonesia Sebagai tempat dilaksanakan KTT Terus tempatnya enggak cukup ya Makanya disini Ya Akan saya lanjutkan disini Saya kasih nomor itu maksudnya biar saya Bisa lanjutkan Ya Hasilnya Hasil dan perannya ya Jadi Peran Indonesia ini Pembentukan sekretariat ASEAN yang berkedudukan di Jakarta Nah ini peran Indonesia Pembentukan Jadi sebagai tempat sekretariat Ya ASEAN yang berkedudukan di Jakarta Ya Yang Berkedudukan Di Jakarta Oke Kemudian Indonesia terpilih menjadi sekretaris jenderal ASEAN Indonesia Terpilih Menjadi Sekretaris Jenderal ASEAN Ya oke Oh ya Sebagai keterangan Ini ada keterangan Ini Keterangannya adalah Ini KTT yang pertama ya KTT itu Konferensi tingkat tinggi Ya singkatan dari KTT KTT Ini adalah Konferensi tingkat tinggi Konferensi tingkat tinggi Konferensi tingkat tinggi Ya Dan Yang ada di Bali ini Ini adalah konferensi yang pertama Ya konferensi pertama Ini juga masuk keterangan ya Konferensi yang pertama Oke kalian sesuai Ini yang baik ya Ini Ini kerjasama antarparlemen di ASEAN Ya jadi keterangannya apa ini Singkatannya aja ya Ya Singkatannya ini Pak Ali juga sudah bikin catatan Ya Ini keterangannya saya taruh disini aja ya Biar remah tempat Ya ASEAN Interparlementari Atau AIPO ASEAN Inter Parlemen 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 Oke Oke ASEAN Inter 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 Interlimentari AIPO Oh ini harusnya ada ya Organization mungkin Lupa Pak Ali Intinya singkatannya AIPO Adalah badan yang didirikan Ya keterangannya adalah Badan Yang Didirikan Ya Coba cek ya singkatannya apa nanti Badan yang didirikan untuk meningkatkan kerjasama Meningkatkan Kerjasama Ya Antar Parlemen negara-negara ASEAN Ya Parlemen Ya Negara-negara ASEAN Ini saya bikin nomor dua gitu aja ya Nah peran Indonesia Saya tulis disini Saya cari tempat kosong Peran Indonesia Itu adalah mengusulkan Pembentukan kerjasama Antar Parlemen Ini pada tahun 1974 Wow Dulu sekali ini ya Indonesia bersama Thailand Filipina, Singapura, dan Malaysia Nah Bersama Thailand Filipina Filipina Ya Singapura, dan Malaysia Ya Resmi mendirikan kerjasama Antar Parlemen Kerjasama Antar Parlemen Ya Tahun 1977 Ya 1977 Sekarang pertemuan Ke 44 Menteri Luar Negeri Saya pakai warna hijau Ya Pertemuan ke 44 Menteri Luar Negeri 9 Juli 2011 Ini baru Kali ini ya Ya Keterangan Pertemuan para Menteri Luar Negeri Para Menteri Luar Negeri Ya ASEAN Negara-negara Anggota ASEAN Ya Yang dinamakan dengan 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 Annual Ministerial Meeting Meeting Ini keterangannya ya Terus peran Indonesia Peran Indonesia Ini adalah Sebagai tempat Dilaksanakannya Pertemuan ya Sebagai tempat Dilaksanakannya Peran Indonesia Adalah sebagai Tempat Dilaksanakannya Pertemuan Ya Di Bali Ya Dalam kurung Bali Itu saja Kemudian Wah Di sini Di situ memang Membahas banyak hal Ya Peran Indonesia Itu saja Ya Selain Selain itu Perannya Bukan Maksudnya Bukan Yang didominasi Indonesia Di situ Memang Banyak Hasil-hasil Ya Jadi Ini saya bikin Catatan Hasil yang Dikeluarkan adalah Aksesi berhasil Terhadap Traktat Persahabatan Dan Kerjasama Implementasi Deklarasi Tata perilaku Bihak-bihak Di Laut Jina Selatan Dan Rencana Pemberian Visa Bersama ASEAN Ya Rencana Pemberlakuan Visa Bersama ASEAN Itu adalah Hasil Yang Diberikan Cuman Peran Indonesia Sebagai tempat Ya Sebagai tempat Dilaksanakannya Pertemuan Di Bali Pada Pembelajaran Tiga Ya Pada Pembelajaran Tiga Kamu telah Mengidentifikasi Hal-hal Pokok Dalam Teks Bidatu Bersama Kelompokmu Carilah Satu Teks Bidatu Tadi Sudah Saya Siapkan Selanjutnya Identifikasi Hal-hal Pokok Dalam Bidatu Tersebut Ingatlah Untuk Selalu Menuliskan Kosa Kata Bentuk Baku Bacakan Hasil Diskusi Kelompokmu Dengan Kelompok Lain Ya Disini Pak Ali Tadi Sudah Browsing Dengan Keywordnya Adalah Contoh Teks Bidatu Yang Paling Atas Sendiri Saya Ambil Dari www.mautidur.com Kalau mau tidur Belajar dulu Jadi Disini Ada 10 Contoh Teks Bidatu Disini Juga Ada Ciri-ciri Bidatu Fungsi Bidatu Tujuan Tep Bidatu Kaidahnya Juga Ada Kita Pilih Salah Satu Contoh Ini Contoh Untuk Kebersihan Ya Kita Nanti Unsur-unsurnya Akan Kita Mana Ini Ada Sepuluh Yang Paling Atas Saja Paling Atas Oke Kalian Nanti Ambil Contoh Yang Kalian Sukai Untuk Jadikan Ini Di Zoom Ya Ini Adalah Bagian Atas Adalah Salam Pembuka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Pembuka Nah Ini Salam Pembuka Kalau Ini Pembukaan Marilah Kita Panjatkan Terlebih Dahulu Puji Serta Syukur Kadarat Tuhan Yang Kuasa Karena Berkatnya Kita Dapat Berkumpul Di Sini Di Pagi Yang Sangat Cerah Ini Akhirnya Kita Suma Berkumpul Bersama Dalam Kedahan Sehat Pada Kesempatan Ini Ijinkan Saya Menyebabkan Terkait Dengan Kebersihan Lingkungan Ini Mungkin Mungkin Tidak Tidak Asing Lagi Di Telinga Kita Yaitu Kebersihan Adalah Sebagian Dari Iman Kebersihan Di Suatu Tempat Dapat Mencerminkan Sikap Perilaku Para Penghuninya Nah Ini Adalah Tujuan Ber Bidato Tujuan Bidato Oke Kemudian Ini Mulai Masuk Isi Menjaga Kebersihan Merupakan Hal Yang Sangat Penting Jika Kebersihan Lingkungan Tidak Dijaga Dengan Baik Maka Dampak Buru Akan Segera Datang Tempat Kotor Secara Otomatis Akan Mengundang Wabah Penyakit Hal Tersebut Tentu Merupakan Hal Yang Kita Inginkan Selain Itu Sikap Kita Akan Dicontoh Oleh Anak Cucu Kita Kedepannya Untuk Bernafas Dulu Terus Dimulai Hadirin Yang Saya Hormati Ini Mau Akhir Saya Berpesan Disini Adalah Ending Atau Akhir Sampai Mana tadi Hadirin Yang Saya Hormati Ini Adalah Penutup Kesimpulan 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 Baru Bawanya Penutup Atau Ringkasan Saya Berpesan Agar Semuanya Memiliki Kesimpulan Tinggi Akan Pentingnya Kebersihan Coba Bayangkan Bagaimana Jadinya Kita Tidak Menjaga Kebersihan Dengan Baik Maka Wabah Penyakit Akan Tersebar Kemana Mana Kita Ketahui Bahwa Sehat Itu Merupakan Hal Yang Mahal Terus Kemudian Ini Adalah Penutup Tidak Banyak Yang Bisa Sampaikan Pada Pertemuan Kali Ini Karena Keterupat Waktu Yang Singkat Ini Saya Hanyalah Manusia Yang Tidak Sempurna Serta Tidak Luput Dari Berbagai Salah Sehingga Saya Minta Maaf Pada Semuanya Kesalahan Pasti Berasal Dari Saya Kelebihan Adalah Kebaikan Hati Tuhan Cukup Sekian Yang Dapat Saya Sampaikan Hari Ini Nah Kemudian Terakhir Salam Menutup Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekarang Kita Kembalik Sini Lagi Pengetahuan Apa Yang Aku Pelajari Hari Ini Adalah Ya Sikap Seorang Pemimpin Sikap Seorang Pemimpin Kita Juga Telah Belajar Tentang ASEAN Ya Lama KTT Tidak Tadi Kita Juga Belajar Tentang Pidatu Ya Oke Keterampilan Apa Yang Aku Latih Hari Ini Jelas Mengamati Bidatu Dan Menentukan Bagian Bagiannya Sikap Apa Yang Aku Kembang Hari Ini Ya Kita Mengembangkan Sikap Ya Karakter Seorang Pemimpin Kita Kembangkan Ya Sikap Ya Atau Jangan Kita Aku Akan Kembangkan Ya Sikap Para Pemimpin Itulah Sikap Dan Karakter Seorang Pemimpin Pemimpin itu Memang Harus Berjalan Di depan Harus Menunggu Banyak Kesulitan Seorang Pemimpin itu Melindungi Mengayomi Seperti itu Apa yang Dapat Aku berikan Kepada Lingkungan Dengan Pengetahuan Keterampilan Keterampilan Dan Sikap Ya Yang Bisa kita Berapkan Adalah Kita Memberikan Kita Berikan Kebaikan Kita Ya Kita Berikan Kebaikan Kita Kita Bersikap Adil Ya Intinya Kebaikan Kebaikan Yang dimiliki Pemimpin Bersikap Adil Maaf Ini Nulis Kadang-kadang Tidak Keluar Ya Dan Lain-lain Intinya Sikap-sikap Baik Niat Baik Kita Paling Tidak Kita Berniat Dulu Untuk Berbuat Baik Ya Baru Kemudian Berusaha Mewujudkannya Bersama Orang tuamu Identifikasilah Penerapan Nilai-nilai Kemanusiaan Yang dapat Kamu Temukan Di lingkungan Keluarga Tuliskan Dalam Bentuk Tabel Berikut Ini Penerapan Nilai-nilai Kemanusiaan Yang pertama Adalah Hormat Kepada Orang tua Kepada Orang tua Mematuhi Nasihat Orang tua Nasihat Orang tua Atau Menghargai Terus Menjalankan Peraturan Yang Berlaku Peraturan Yang Berlaku Gemar Menolong Ya Berani Berbuat Benar Ya Termasuk Adil Bersikap Adil Ini penting Bersikap Adil Bersikap Adil Jadi Kalau Membagi Sesuatu Ya Adil Itu Termasuk Ini Kalian Adil Pada Diri Kalian Sendiri Juga Adil Itu Kepada Diri Sendiri Contohnya Memberi Kesempatan Tubuh Kita Untuk Beristirahat Tidak Memaksakan Diri Karena Wah Mentang-mentang Liburan Besok Tidak Sekolah Begadang Sampai Malam Itu Kita Tidak Adil Pada Diri Kita Tubuh Kita Butuh Diistirahatkan Bersikap Adil Pada Diri Sendiri Ya Oke Nanti Nanti Kita Akan Lanjutkan Di Pembelajaran 5 Setelah Ini Ya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pembelajaran Pembelajaran